Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta masih sekitar dua pekan lagi. Namun ketiga bakal calon seolah sudah curi start mengumbar janji manis layaknya kampanye. Apakah ini demi gayet pemilih daerah khusus terlebih para Genzi? Mana janji-janji manis yang lebih realistis? Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Risti, pagi Mas Umam. Oke, kemudian juga nanti ada politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisham, yang nanti akan bergabung kemudian menyusul. Kemudian ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, sudah ada Ahmad Hoyro Luma. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Selamat pagi Mbak Risti, pagi Bang Ciko. Ya, ini kan kita tahu ya penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya saja masih dua pekan lagi masa kampanye. Masih akan sekitar 25 September lah ya, akhir bulan nanti. Tapi saya sudah melihat nih, tiga bakal calon ini sudah men-spill tipis-tipis lah ibaratnya ya program-program janji-janji yang nanti akan diutarakan pada saat masa kampanye. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi saya mendengar pada saat paket sebelumnya ini Mas Pram juga menyinggung soal JIS. Kemudian Dharma Pong Rekun juga menyinggung soal JIS. Ini lagi dua-dua ini lagi untuk berusaha meng-guide kaum-kaum The Jack atau bagaimana nih? Saya rasa kalau kita bicara soal JIS, kita bicara soal Persija ya, tidak terbatas pada kaum The Jack atau Jackmania atau anggota resmi dari para pendukung, kelompok resmi pendukung Persija Jakarta. Tetapi kita sedang berbicara tentang masyarakat Jakarta selan seluruhan karena Persija Jakarta itu adalah kebanggaan bagi kami-kami yang tinggal di Jakarta. Bukan hanya teman-teman yang bergabung dalam Jackmania, tapi khususnya memang mereka yang tergabung tentunya lebih punya passion, lebih passionate dan memang lebih intens mengikuti Persija Jakarta. Bukan hanya pertandingan-pertandingannya namun juga segala macam hal terkait dengan Persija. Dan ini suatu hal yang wajar di setiap kota, bukan hanya di Indonesia bahkan di luar negeri sekalipun, kebanggaan bagi atau ikon bagi sebuah daerah itu tentunya salah satunya ya ada klub sepak bolanya atau klub olahraga lainnya. Dan saya rasa legasi yang balik sudah ditinggalkan oleh Mas Anies yaitu Jakarta International Stadium itu betul-betul harus kita rawat, kita jaga dan kita coba untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh Mas Anies sebelumnya. Ini masuk dalam program prioritasnya Pramono Rano? Tentu salah satunya. Semuanya prioritas. Nah ini juga yang harus kita tekankan bahwa banyak yang mengatakan, oh prioritas banjir dan macet tidak. Jakarta ini problematikanya beragam. Kompleks. Tidak semua orang terkena banjir, tidak semua orang terkena macet. Artinya banjir, macet dan yang lain yang dimana masyarakat yang lain yang tidak terkena keduanya tapi tentunya punya masalah-masalah dan problem yang lain. Dan ini artinya kami memprioritaskan banyak hal terkait dengan Jakarta dan tidak semudah itu untuk bisa menaruh satu dua menjadi program yang diutamakan. Nah JIS tentunya juga dan kita sedang mencari formula yang tepat untuk bagaimana Pemprov bisa bekerjasama dengan Persija Jakarta dan juga Jakmania untuk mengelola JIS. Jadi kami mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pongle Kundarma yang terkait dengan membebaskan sewa. Justru kami ingin ada kerjasama yang komprehensif, jangka panjang, dimana nanti bersama-sama Pemprov, Persija dan Jakmania memikirkan untuk bisa menggelorakan JIS sebagai home base bagi Persija. Tapi selain itu juga untuk bagaimana caranya mendapatkan pemasukan dan juga menggeliatkan ekonomi teman-teman dari Jakmania. Jadi kita mungkin akan membangun corner di sana dimana kita bisa membeli merchandise dari Persija Jakarta. Ini terjadi di seluruh dunia juga seperti Mas Pram pernah menyampaikan pada suatu kesempatan. Kalau kita ke luar negeri kan tadi datang ke stadion lokal, di stadion lokalnya tentu menjual merchandise dari... Nah dan ini akan kita serahkan pada Jakmania misalnya atau kita juga memikirkan untuk bagaimana sekian persen dari besarnya lahan itu kita peruntukkan untuk UMKM yang mungkin adalah teman-teman dari Jakmania yang berusaha dan... Itu artinya program Mas Anies pada saat menjabat sebagai gubernur terdahulu begitu ya dengan programnya Jakarta International Stadium ini bisa dikatakan cukup sukses. Apa yang perlu disempurnakan? Karena banyak sekali ketika ada event yang berlangsung di JIS ini banyak sekali keluhan area parkirnya, akses masuknya sempit dan segala macamnya. Apa yang perlu disempurnakan? Saya belum sampai ke sana, ini lanjutannya adalah itu dan ini sudah pernah disampaikan oleh Mas Pram, dimana memang jalannya masih kecil. Artinya selain kita merealisasikan apa yang sudah menjadi janji dari Pak Anies, tentu kita menyempurnakan. Menjemurnanya apa Pak? Tadi benar apa yang kata diada, kalau ketika ada penonton lebih dari 40 ribu orang di sana, sudah kita ukur bahwa kemacetannya akan terjadi luar biasa. Bisa sampai 3-5 jam bahkan untuk mengurainya. Artinya infrastruktur di sekitar situ juga harus dibernahi, jalannya diperbesar dan diberikan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan bermotor. Itu satu. Tapi tanpa kita harus melupakan masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Kita tahu ada Kampung Bayam di sekitar situ, ada teman-teman dari petani kota yang hampir hari ini masih memiliki problematika terkait dengan rumah tinggal mereka yang belum selesai juga. Urusannya dengan JAKPRO maupun PEMPRO DKI Jakarta. Nah penjelasan ini akan seperti apa nanti ketika Mas Pram dan Bung Rano ini akan terpilih nantinya? Ya tentunya tentunya kita akan pikirkan bagaimana hunian mereka tetap tidak terlalu jauh dari mana tempat mereka berusaha dan berkegiatan. Itu yang paling penting. Dan ini tidak hanya bicara soal Kampung Bayam atau Kampung Aquarium atau yang lain-lain. Tapi ini berbicara ke seluruh Jakarta. Nah permasalahannya adalah memang kegiatan warga dengan tempat tinggal mereka berjauhan dan kita tahu warga-warga yang serata ekonominya tidak terlalu tinggi ini akan memakan biaya yang banyak terkait dengan biaya transportasi tentunya. Nah hal-hal seperti ini juga harus kita pikirkan. Kita belum bisa mengatakan oh ini solusinya, ini solusinya. Kita masih memformulasikan itu semua. Jadi kami merasa cukup aneh bagi kalau ada yang memang sudah bisa mempinpoint langsung menyatakan bahwa solusi-solusi itu selesai. Keuntungan dari pasangan Pram dan Rano Karno mereka adalah orang Jakarta dalam tanda kutip ya. Mas Pram walaupun berasal dari Kediri telah menetap di Jakarta sejak tahun 85 circa 86 kira-kira begitu. Jadi sudah cukup lama ya 40 tahun tinggal di Jakarta saya rasa bisa dikatakan orang Jakarta apalagi Bang Rano yang lahir di Kemayoran besar di Jakarta dari keluarga sederhana kemudian sukses semuanya sebagai seniman. Yang artinya apa? Artinya sudah mempunyai feel atau rasa mengenai kota ini. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa hanya menyusun program, mendapat masukan dari ahli atau membaca let's say blueprint dari Bapenas atau kita membaca master plan-master plan sebelumnya. Tapi kita harus sehari-hari tinggal di suatu kota untuk merasakan di mana sih lubang-lubang jalanan itu berada, di mana sih kemacetan-kemacetan atau bottleneck itu ada dan jam berapa di sana terjadi bottleneck dan hal-hal lain seperti pemukiman padat, pemukiman yang ilegal. Dan Mas Pram ini kan goeser ya, anak sepeda gitu. Dia bersepeda rutin bahkan lebih dari tiga kali seminggu juga lari pagi. Jadi artinya pelosok-pelosok di Jakarta ini sudah dia rasakan. Bukan hanya dia lihat melalui gambar-gambar atau dia dengar melalui ahli-ahli, tapi dia memahami betul. Artinya ini juga akan sangat membantu untuk bagaimana tadi menyusun prioritas di STI. Karena kita tahu tidak semua rakyat Jakarta terkena banjir atau terefek manjir. Jadi banyak sekali gitu yang bisa kita lakukan. Oke, perkembangan pembangunan Jakarta khususnya yang kita tahu gitu ya di Jakarta ini merupakan barometer dan tentu saja menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Tidak perlu jauh-jauh ke Depok, Bogor, kemudian Tanggerang. Ini pasti mencontoh dari Jakarta begitu. Kalau misalkan program-programnya bagus di Jakarta, pembangunannya kemudian merata, tentu saja pasti ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain begitu ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam ini... 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 Ini...